Anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli menanggapi persoalan keluhan masyarakat terkait bantuan sosial di Kota Jambi seperti penerima keluarga harapan atau PKH dan juga bantuan pangan non tunai atau BPNT Dirinya mengatakan laporan yang sering ia terima yakni terkait kartu yang masih di blokir dan juga saldo rekening yang masih kosong Farid mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kota Jambi dan juga sempat berkumpul di beberapa kantor kelurahan untuk melakukan validasi data Dirinya juga meminta kepada pihak OPD terkait untuk melakukan update data Farid menilai update data tersebut penting dilakukan agar penyaluran bantuan sosial dari pemerintah dapat terrealisasi dan tersalurkan kepada penerima yang benar-benar berhak menerima Dirinya juga berharap kedepannya akan ada progres dalam update data penerima bantuan sosial di Kota Jambi Terkait dengan adanya kartu yang masih di blokir ataupun dananya kosong kita telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan kami sudah sempat berkumpul di beberapa kantor kelurahan pertama itu untuk memvalidasi data disitulah kita juga mendengarkan keluhan-keluhan dari RT yang bahwa banyak warga mereka yang pertama itu kartunya kosong contohnya Dinas Sosial kalau misalnya orang yang sudah tidak tinggal disitu lagi ataupun sudah meninggal itu kan terkadang abai untuk melaporkan sehingga dia tetap menerima bantuan atau tidak tahu nih bantuannya kemana padahal orangnya sudah tidak ada nah itu harus tetap di update makanya Alhamdulillah kemarin Dinas Sosial sudah berkeliling di tiap kelurahan untuk memvalidasi data tersebut kita harap ada progres kenaikan daripada update data tersebut sehingga itulah dapat mengurai bagaimana ketidaktepatan sasaran menerima bantuan itu akan kita bisa kurangi potensinya Lilis Carlina, Jek TV, Melaporkan